Direncanakan pada awal Maret mendatang, sejumlah perumahan yang berada di kota Lubulinggau akan mulai dilakukan pengecatan demi merealisasikan kelurahan warna-warni. Kelurahan tersebut ialah Kelurahan Lubulinggau Ulu dan Kelurahan Ulak Surung. Setidaknya, terdapat lebih kurang 170 rumah yang akan dicat, dengan rincian 90 rumah di Kelurahan Lubulinggau Ulu dan 80 rumah yang berada di Ulak Surung. Namun, jumlah ini pun belumlah pasti lantaran masih dalam tahap pematangan. Banyak masyarakat dan publik lainnya menanggapi positif akan pembuatan wajah baru dua kelurahan tersebut. Mengingat, kawasan selama ini terkesan kumuh dan kurang tertata dengan baik. Padahal, daerah tersebut sebenarnya memiliki potensi untuk meningkatkan PAD maupun kesejahteraan masyarakat setempat. Berbicara mengenai kesiapan teknis, Ahmad Zafri yang juga merupakan ketua RT05, kepada tim liputan dirinya mengaku jika nantinya akan ada tim tersendiri yang akan mengorganisir seperti diantaranya warna cat, siapa saja yang akan dilibatkan, proses pengerjaan dan lain sebagainya. Pianya menambahkan juga turut serta berpartisipasi langsung dalam realisasi konsep tersebut. Diharapkan, tak hanya memberikan nuansa baru, namun juga secara tidak langsung dapat mengedukasi masyarakat sekitar untuk lebih menjaga kebersihan lingkungan. Tim liputan silamper TV melaporkan.